Pemirsa setelah direlokasi dari Bantaran Kali Cilewong, warga Kampung Pulau kini tinggal di Rusun Jatinegara, Jakarta Timur. Lalu bagaimana kehidupan warga eks Kampung Pulau ini di tempat baru mereka? Kita bergabung dengan reporter Julita Telambanua dan juru kamera Gerald Duitama langsung dari Rusun Jatinegara. Ya, Julita sudah 8 bulan tinggal di lokasi Rusun, apakah mereka kerasan? Ya, agaknya juga pemirsa tentu saja warga Kampung Pulau yang telah direlokasi dan telah tinggal 8 bulan di Rusun Jatinegara ini betah tinggal di sini karena di sini mereka tidak perlu khawatir akan ada banjir yang datang dan kemudian merendam tempat tinggal mereka seperti pada saat tinggal dulu di Kampung Pulau di mana tepat berada di Bantaran Sungai Cilewong. Di sini ada Rusun Jatinegara yang memang telah disiapkan oleh Pemrof DKI Jakarta sejak beberapa waktu lalu sebelum merelokasi warga Kampung Pulau di mana di sini dapat dilihat gedung dari Rusun Jatinegara terdiri dari 16 lantai dan di sini terdapat 518 unit di Rusun Jatinegara dan juga di dalam satu unit itu terdapat fasilitas yang memadai untuk warga tinggal di mana di dalamnya terdapat 2 kamar tidur, ada 1 kamar mandi dan ada 1 ruangan yang dapat digunakan sebagai dapur dan juga ruang tamu. Selain itu juga, ada juga pemirsa di sini ada fasilitas lainnya yang juga disediakan oleh Pemrof DKI Jakarta dan juga ini merupakan kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di mana di lantai 2 itu terdapat satu lantai untuk warga dapat berdagang begitu baik itu juga ada yang membuka usaha makanan dan juga ada yang membuka usaha lainnya seperti menjahit dan lainnya dan juga ada fasilitas lainnya seperti paut, perpustakaan dan juga bahkan puskesmas. Nah selain itu juga dapat dilihat di sini pemirsa ada bus sekolah yang selalu bersiaga di Rusun Jatinegara ini untuk dapat mengantarkan anak-anak yang tinggal di Rusun Jatinegara ini pergi ke sekolah yang ada di sekitar Rusun dan juga selain itu dapat juga digunakan untuk aktivitas positif lainnya karena ini juga merupakan fasilitas yang disiapkan oleh Pemrof DKI Jakarta. Egan. Ya Judita mengingat mereka mungkin sebagian besar memiliki mata penjaraan yang baru lalu kemudian aktivitas apa saja yang mereka lakukan di sana? Ya tentu saja aktivitas berjalan seperti biasa ya dan bahkan sejak pagi ada aktivitas rutin baru begitu yang mereka selalu lakukan adalah senam bersama dan kemudian kerja bakti dan juga untuk lengkapnya di sini ada kepala bagian TU UPT Rusun Jatinegara Bapak Sarkim. Pak Sarkim bisa diceritakan gak ini aktivitas warga dan apakah betul warga kampung pulau, eks kampung pulau dan sudah direlokasi di sini betah tinggal di sini Pak? Terima kasih. Kaitan dengan aktivitas seperti hari Jumat saya dengan para pengurus RW telah melakukan senam senam dilanjutkan dengan kerja bakti bersama antara pengelola berbaur dengan pengurus RW, RT termasuk dengan warga ya Pak. Nah terkaitan dengan aktivitas sebagaimana warga di sini kaitannya dengan ekonomi ya. Mungkin mereka juga berusaha karena dekat dengan pasar, ada yang berjualan, ada yang penjaga toko Pak ya, kayak bermacam aktivitas ya, karena tidak jauh juga diantara mereka pindah dari kampung pulau ke rusun ini. Masih dalam tahap 1 RW Pak ya. Selain itu ada gak keterampilan yang memang sengaja diajarkan kepada warga yang tadinya memang berprofesi sebagai pedagang gitu, kemudian untuk menambah keterampilan mereka begitu dari TU Pak? Kalau keterampilan sudah beberapa waktu dilakukan khususnya dari BKOW dan intansi terkait, contohnya dari BKOW telah membuat kueh Pak ya dan sebagainya, ada pun dari mungkin dalam dekat itu ada pelatihan menjahit. Nah terkait dengan pemberdayaan untuk selanjutnya, kemarin saya sudah ngobrol dengan Pak RW, dengan Pak LMK, sejauh mana kita memikirkan supaya warga ini bisa punya keterampilan, punya penghasilan. Itu harapan mungkin khususnya dari Pak LMK, Pak RW, dan saya sebagai pengelola mbak. Oke baik, tadi juga saya sudah lihat ada budidaya tanaman hidroponik, benar atau pak? Betul, jadi gini, hidroponik sudah panen satu kali mbak, hidroponik sudah panen satu kali dan mungkin sedikit banyak, bukan jumlahnya ya, tapi mereka bisa memanfaatkan lahan yang sempit, jadi produktif, dan selanjutnya saya akan berusaha. Tapi dalam hal ini saya yang punya wacana itu, pertama gini, karena di sini ini berdekatan dengan pasar, terus kedua khususnya dengan penjual ikan hias. Kalau ada sarana dan prasarana, termasuk saya juga ada keterampilan tentang budidaya ikan hias, baik itu untuk lokal maupun untuk ekspor, mungkin kalau saya ada yang mendorong ya, khususnya dari Pak LMK, dari ini, insya Allah di sini bisa terwujud. Saya tidak banyak sih yang harus diprogramkan, seperti daur ulang, limbah tekstil untuk dibuat jadi majun, lap. Saya banyak sebenarnya, nanti hal ini saya sudah beberapa koordinasi dengan Pak LMK, Pak RW, cuma ini setahap-setahap mbak, jadi nggak instan gitu, saya berpikir di sini. Itu ada proses nanti di sana ya Pak. Oke, kalau boleh tahu Pak, di sini dari 518 unit, ada berapa yang kosong Pak? Pak, yang kosong masih ada mbak, itu yang terkait belum mengambil peta bidang. Ini memang diperuntukkan juga masih warga relokasi kampung pulau ya Pak ya? Betul, betul. Oke, baik. Terima kasih informasinya Pak Sarkim, ya Egan dan juga Pemirsa, itu dia warga relokasi dari kampung pulau, ternyata betah ya tinggal di sini karena selain fasilitasnya yang memadai dan juga ada aktivitas lainnya yang memang dipandu oleh dari PM Prof. DKI Jakarta, khususnya adalah dari UPT. Egan. Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan langsung dari Lusun Jati Negara Jakarta Timur, Julita Telambanua. Pemirsa, sejumlah warga masih bertahan di atas perahu pasca penertiban kawasan pasar ikan penjaringan Jakarta Utara. Hingga saat ini masih ada sekitar 20 kapal yang dijadikan tempat tinggal oleh mereka. Untuk mengetahui informasi yang dilanjut, kita bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia langsung dari kawasan penjaringan Jakarta Utara. Sadrina, berapa banyak kepala keluarga hingga sampai saat ini masih bertahan di sana dan kemudian seperti apa kehidupan mereka saat ini? Egan terdapat lebih dari 20 kepala keluarga yang masih bertahan di penjaringan Jakarta Utara atau tepatnya di atas perahu mereka masing-masing yang dekat dengan pelabuhan Sunda Kelapa dan juga sedang bersandar di tanggul dekat permukiman warga yang telah digusur oleh Pemiru DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu. Sementara itu bisa saya melihatkan di sini Egan ada banyak sekali perahu-perahu, sekitar ada lebih dari 50 perahu yang bersandar di sini. Sementara dengan adanya perahu-perahu ini dan juga kemarin sudah ada pembusuran dari Pemiru DKI Jakarta sehingga mereka, warga yang bertahan di sini bertempat tinggal sementara di perahu mereka masing-masing. Setidaknya dalam satu perahu sekitar ada 1-4 keluarga ditipati di perahu tersebut dan juga barang-barang mereka seperti pakaian, lemari, kemudian kasur dan barang-barang lainnya juga ikut ditaruh di perahu mereka masing-masing. Terkait dengan adanya keluarga, warga yang berada di sini dan tentunya para pria ataupun kaum pria di sini para suami-suami mereka tidak dapat untuk mencari ikan karena perahu-perahu mereka ditempati oleh para keluarga di sini. Egan Ya, kemudian saat ini sebenarnya apa alasan mereka anggan untuk pindah? Egan, beberapa warga ini kami juga sempat mau wawancarai bahwa alasan utama mereka tidak masih menetap di sini karena menurut mereka rusun yang istrikan Pemiru DKI Jakarta adalah jauh tempatnya dari tempat mereka mencari ikan. Namun, untuk lebih jelasnya Egan saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu warga di sini permisi dengan Ibu Ibu Nur Ibu Nur sudah berapa lama tinggal di perahu? Selama digusur dari hari Senin Berarti 4 hari ya? Iya Mbak Nur, ini alasan utamanya kenapa sih tidak mau dipindah ke rusun? Kejauhan juga mbak, kan dapatnya yang dirawa bebek Maunya ya di mana mbak? Ya, nggak di mana-mana, marundet juga susah transportnya Buat bolak-balik ke sini, buat mencari ikannya juga ke lautnya, susah juga Tapi kan dari Pemiru DKI Jakarta disana menyediakan rusun yang layak, kemudian ada bis Kalau yang dirawa bebek nggak layak, cuma satu kamar Soal transportasi kan sudah ada bis dari Jakarta ke situ, bis sekolah? Tuhan, iyalah, buat usaha apa Kalau misalkan tinggalnya di rusun rawa bebek, kemudian ke sini lagi itu agak-agak Iya lah, ongkosnya, ongkosnya kan habis banyak juga Buat bolak-baliknya berapa sehari Belum buat makan disana, buat misalnya hidup disana susah juga lah Sudah biasa disini Oke, berarti sampai kapan akan menetap di perahu ini? Sampai keadaan luar batang tenang lah Kan gosipnya luar batang juga mau digusur Nanti kalau luar batang udah ini, terus kontrakan udah murah-murah baru pindah Soalnya kan mau itu juga nggak punya uang buat ngontrak Ada permintaan ganti rugi nggak sih sama Pemper? Permintaan ganti rugi ada, tapi pemerintahnya nggak nanggepin Nggak ada bantuan lah dari pemerintah Terima kasih Mbak Nur informasinya ya, terima kasih